gak taunya 2 episode malam minggu minggu langsung dibeli tv gitu dan itu itu pun juga pas gua ngobrol sama kompas tv mereka nanya harga gua buat 1 season gua kasih harga gua kita salaman keluar dari ruang meeting gua juga gak tau gua gak punya PH jadi gua cuman ngemeng gak punya tim, gak punya PH gak tau apa apa tapi bio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, siang, sore, malem kapanpun lu nonton dan nyimak obrolan ini balik lagi di ngobrolin hidup baru mulai ada belepotan di ngobrolin hidup bang gue Ali dan hari ini ada tamu kita mas Radit ya di kak men apa kabar baik demi kakak kelas gua nih gua diseret keluar rumah aduh man thank you dan ini juga di hari ulang tahun lu juga ini lagi ulang tahun ulang tahun ke 36 iya 36 selamat ulang tahun sekali lagi man terimakasih panjang umur, syol, sehat, afiat semua sekelarga bahagia dunia akhirat amin amin dan juga terimakasih juga gua sekali lagi lu udah ngeluarin waktu di hari ulang tahun lu pula gitu gak penting buat gua hari ulang tahun gak ulang tahun sama aja bisa diisi hari berdajaran terus iya hari berdajaran terus so tapi either way gua thank you emm dan kita ngobrol ngobrol santai aja kayak lu kan pernah liat kan emm salah satu episode yang sama panji udah sama panji gak penting panji itu nah iya ya gua mau memulai dari langsung aja gua melihat lu sebagai dari mulai blogger penulis buku juga abis itu nulis buku kemudian as a stand up comedian juga sebagai aktor sebagai produser sebagai penulis naskah iya sutradara sutradara juga entrepreneur dadadadada banyak sekali tapi sejauh yang gue tau dimulai dengan menulis gitu ya dan kalo gue gak salah itu juga dimulai bahkan dari saat lo masih kecil betul gak? iya dari SD nulis kayak gimana sih ketertarikan ya maksudnya ketertarikannya kayak gimana sih masa kecil lo kalo gue boleh tanya gitu masa kecil gue culun banget ya gue nulis diary, baca buku, anak perpus terus gue suka baca apa ini apa itu dulu tuh diklarin di RCTI itu kan ya apa ini apa itu ensiklopedia anak-anak tuh dibeliin sama bokap nyokap gue terus baca di rumah jadi gue, appetite gue sama membaca dan menulis tuh udah cukup tinggi dari kecil sih dan eee tapi mulai menulisnya tuh dari mulai dairi? dari mulai nulis itu dari mulai dairi terus karena gue udah pembaca yang rakus ya jadi kan pasti lama-lama ada keinginan untuk membuat apa yang kita konsumsi kan kadang-kadang kan gitu ya eee makanya setelah baca banyak buku gue jadi penasaran bisa gak ya gue juga nulis gitu barulah ketika SD itu gue nulis buku pertama gue itu di buku tulis Kiki kayak buku komedi gitu lucu-lucuan isinya jokes-jokes segala macem gue sebarin ke temen-temen sekelas gue terus buku itu hilang buku itu hilang gue naik dari kelas 4 ke kelas 5 di kelas 5 ternyata tuh beredar di adek-ade kelas gue jadi berarti sudah berarti sudah banyak penikmat tulisan lo dari waktu ke sini? mungkin ya kadang-kadang itu receh banget gue bikin soal ya lucu-lucuan aja lah ada anak SD yang sakit tapi di infusnya pake air comberan gitu-gitu gak penting banget sih jok-jok SD gak jelas gitu lu kayak nulis-nulis kayak gitu dari kecil udah mulai nulis seperti itu tuh kalo flashback lagi gitu ide atau inspirasinya dari mana? kalo dulu gak terkonsep karena gue menulis apa yang gue suka aja kayak gue pengen ngelawak ya situasi apa yang gue pikir lucu oh anak SD yang berantem tapi di infus air comberan gitu misalnya atau jok-jok singkatan nama orang tapi gue lucu-lucuin R, Radit namanya A, aduh orangnya garing D yang gitu-gitu tau kan itu naman temen-temen gue gue masukin dulu tuh cuman gitu aja gitu jadi gue cuman mencari apa yang lucu dari yang gue lihat gitu tapi makin kesini memang makin konseptual gitu jadi gue mulai menulis dari kegelisahan gue baru mencari apa cara gue berinovasi lewat tulisan kayak gimana itu ada konsepnya semua gitu tapi kalo kita bicara akarnya awalnya nulis apa yang gue seneng aja dulu gitu nulis apa yang lo seneng nulis apa yang lo seneng dan apa yang lo seneng ya itu kayak apa bikin orang ketau aja ngeledek-ngeledekin kembali ke situ lagi ke kelucuan tadi tuh ngeledek-ngeledekin ngeledek-ngeledekin situasi yang gue alamin ngeledekin temen gue gitu pada saat SD sih karena gini karena dulu kan gue lumayan dibully juga ya pas SD ya karena gue paling pendek kan satu angkatan itu kan jadi ternyata cara gue berteman dengan baik itu adalah dengan gue bisa membuat orang tertawa di persahabatan gitu di sekolah kayak di kantin gitu nah itu kalo gue bisa bikin orang ketawa orang nyaman sama gue gitu loh jadi gue mulai tau gitu kalo gue terus-terusan bikin orang ketawa mungkin gue diterima sama temen-temen gue gitu atau gak dibully lagi gitu dan lo udah dari masa itu lo sudah merasa wah kayaknya orangnya gue tuh lucu deh kayaknya merasa gitu atau nggak sama sekali gitu karena kebetulan gue emang berangkat dari keluarga pengajar ya keluarga saintis gitu nyokap gue peneliti di badan tenaga atom pula lagi kan jadi jadi pendekatannya itu lebih ke soal format struktur sama rumus gimana cara bikin ketawanya gitu loh nah itu gue dapet banyak tuh dari gue nge-breakdown buku lupus waktu itu kayak misalnya contohnya di salah satu bukunya lupus itu ada gue ketawa kan pas gue baca si lupus dari jauh kayak Brad Pitt dari deket kayak sendal jepit gitu nah gue breakdown tuh gue ketawa ya oh mungkin karena dia menjelekan dirinya sendiri dan dia membuat komparasi dia sama barang yang dua hal yang sangat beda nah baru gue formulasikan gitu kalo gue ngejelekin diri gue sendiri apa yang bisa gue olah ya oh mungkin kealaman gue pas ini oh kalo gue bandingin diri gue bisa nggak ya oh gue punya temen yang lebih ganteng dari gue gue bandinginnya sama dia jadi formula formula itu dateng gitu dari nge-breakdown beberapa tulisan jadi mulai ketemu formula-formulanya apa tipe-tipe jokes ini formulanya begini tipe jokes ini formulanya begitu seperti itu kah? iya iya itu karena istilahnya ya kalo kalo jaman dulu kan itu namanya reverse engineering ya apa namanya Jepang ngambil mobil Amerika buat itu teknologinya lebih hebat dipretelin sama mereka baru mereka reka ulang dengan terjemahan mereka sendiri gitu which is it yang gue lakuin gue reverse engineering tulisan-tulisan yang gue suka dan gue bedah gitu gitu sih hmm jadi gak cuman mesin tulisan pun bisa dibedah seperti itu ya? pasti comedy juga bisa hmm 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 terus hmm mulai hmm blog ya kan mulai nulis blog hmm blog dan ee coming jantan itu yang pertama kali ketika itu jadi buku pun juga hmm dari blog dari blog juga kan ya sama kelas 2 itu dimulai hmm dan sama kelas 2 ya? 70 ya hahaha 70 hmm dan dari situ men lu emang sudah sudah punya apa hmm keinginan untuk gue ingin menjadi penulis buku juga bukan bukan iya lebih dari sekitar blogger gitu hmm dari SD emang pengen pengen ngeliat buku gue dari toko hmm itu emang emang sebuah cita-cita dulu dari dulu dan dan lu kan gue pernah denger bahwa kan banyak tuh cerita penulis yang wah ditolak pertama kali dan lu cerita lu agak beda lu sebetulnya cukup kalo istilah lu kalo gak salah lu cukup beruntung gak 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 seperti itu gitu tetapi setelah terbit juga gak langsung apa best style tapi justru apa namanya di awal-awal cukup sulit cukup sulit dan itu kemudian jadi gue yang cerita gak apa cuman gue mau masuk sampe ke pertanyaan gue jadi lu pernah bilang berkat promosi yang gigih akhirnya semakin best style kayak apa promosi gigih itu kayak gimana sih saat awal-awal itu pertama gue butuh semacam endorsement dari orang supaya tau buku ini ada jadi gue mulailah so kenal so deket tuh sama beberapa orang untuk ngasih blurb di buku tuh salah satunya dari Andin Andin ngasih ngasih blurb yang kata-kata bagusnya itulah di depan buku supaya orang percaya bawanya bukunya menarik lalu gue juga berani untuk bilang ke mas Aditya Mulya waktu itu penulis novel jomblo yang best seller duluan untuk minta buku gue dipromosikan di blognya dia secara spesifik gitu jadi gue gak tau malu aja boleh gak sih gini 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 ternyata dia baik banget dia bilang boleh dan dipromosikan disitu dan itu lumayan berpengaruh kepada penjualan jadi promosi-promosinya itu ya gimana gue bisa membuat orang melihat bahwa buku ini ada gitu pun juga ketika kita lagi keliling buat promosi ke toko buku-toko buku itu gue baru mulai memasukkan sedikit stand up comedy juga disana karena gue juga karena gue belajar stand up comedy buat menulis sebenernya tapi ternyata begitu gue promosikan buku oh bisa gue performkan juga gitu semua teknik stand up comedy yang gue pelajari gitu jadilah gue waktu itu di Lampung di luar Lampung gue pertama kali gue coba stand up comedy dan orang jadi ngeliat gitu oh ini apasih lagi ngomongin apa kok lucu gitu oh ini jualan buku ini dan akhirnya orang ngomongin gitu jadi lu sebetulnya sudah belajar stand up comedy sebelumnya karena gue mau mengaplikasikan teknik-teknik komedi dari berbagai macam spektrum ke dalam tulisan gue salah satunya adalah stand up comedy gak ada art form komedi yang paling murni dari stand up comedy karena it's only dia, mikrofon dan penonton kan jadi gue belajar itu lewat buku dan lainnya gue aplikasikan ke tulisan sebenernya tapi ternyata when time comes gue performkan sesuai dengan teorinya gitu seberapa aplikatif itu kalo dari oh sangat, sangat aplikatif yang teori stand up ke tulisan itu sangat aplikatif banget terutama karena buku-buku kan buku-buku gue kan autobiographical kan gue menulis tentang kehidupan gue sendiri which is itu stand up comedy banget dia menceritakan dirinya sendiri sehingga beberapa building blocksnya itu kepake gitu pertama ya cari kegelisahan atas sebuah masalah yang lo alami lalu kasihlah sebuah sikap terhadap masalah itu baru diformulasikan menjadi set up sama punchline gitu nah rumus itu gue pake terus tuh di semua buku-buku gue dan dicampur dengan teknik penulis yang baik ya gitu iya iya dan lo post emang salah satu buku favorit lo juga ya? banget iya banget iya kok gue karena dokter jawaban SMA gue juga bahas sebelum SMA malah tuh SMP kayaknya lupus iya iya oke ehh ehh kalo lanjut lagi men sedikit nih ehh mulai masuk ehh sampe masuk ke dunia entertainment film iya, which is ga sengaja ya ga sengaja itu gimana? kalo boleh cerita dulu ga sengaja karena waktu itu gua punya eksperimen di youtube eksperimen gua adalah bikin sebuah series pendek di youtube dimana gua nge direct sendiri nulis sendiri dan gua gapunya basic ilmunya sama sekali either nulis script ataupun menyutradari sebuah film ini malam minggu Miko itu? which is malam minggu Miko gua bikin 2 episode dibeli sama kompas tv itu untuk penayangan 2 season gitu dan itu ngebuka pintu gerbang kemana-mana gitu tapi yang membuat lu akhirnya pertama kali terlepas kemudian dibeli atau engga gitu kan tapi kan lu memutuskan untuk pengen bikin webseries itu kan itu kan film juga meskipun bukan di tv awalnya iya yang membuat lu ingin mulai masuk kesana tuh apa? karena ini agak panjang sih jadi gua tuh pernah ketemu temen gua di Citos hmm dan disitu dia bilang lu jadi penulis ya sekarang iya oh asik juga jadi penulis tapi lu ga bisa punya karir kayak gua dia bilang maksudnya gimana? gua bilang ya kalo gua kan bisa jadi manager sales yang ujungnya akan jadi direktur sales gitu penulis kan ga ada manager penulis ga ada direktur penulis gitu ya lu nulis yaudah nulis aja gitu ga ada jenjang karirnya gitu terus omongan itu cukup bikin gua mikir karena pada saat itu gua lagi seneng-senengnya jadi penulis gitu loh tapi cukup bikin sakit hati juga dalam artian kayak ya juga sih ya pejanjian gua punya pilihan hidup yang salah jadinya gitu nah cuman gua jadi mikir lagi jangan-jangan tangga karir gua tuh bukan ke atas kayak dia tapi tangga karir gua tuh kesamping jadi kalo gua jadi penulis dengan akar menulis gua gua bisa jadi penulis skenario oh kalo gua jadi penulis skenario gua geser lagi kesamping gua bisa jadi suradara film oh kalo gua suradara film gua bisa geser lagi gua jadi produser atas film-film yang gua bikin oh gua bisa geser lagi dengan semua ilmu menulis dan lain-lain dan platform yang gua punya gua bisa jadi youtuber gitu oh gua bisa jalan lagi jadi berkat temen gua itu sebenernya temen SMA juga lagi karir gua jadi kesamping gitu nah ini menjawab pertanyaan bahwa kok pada akhirnya lu mau gitu ya karena gua lagi memetakan gua bisa geser kemana pada saat itu jadilah malam minggu miko lu memetakan tuh lu apakah lu orang yang suka oke merencanakan ke depan gua mau iya banget iya seperti apa lu buat milestone-milestone atau target-target seperti apa biasanya lu gua gua biasanya akan mencari jadi gini beacon gua itu adalah curiosity gua intelektual curiosity gua jadi gua punya rasa penasaran secara intelektual yang tinggi banget sama beberapa macem hal gitu dan biasanya gua akan nyari gua lagi penasaran soal apa gua lagi penasaran soal melalui skenario ya gua cari sampe tuntas sorry gua potong lagi nyari gua penasaran soal apa iya jadi gua nyari nih gua lagi pengen penasaran soal apa ya oke terus nih jadi belum tau penasaran sama apa belum tau gitu gua nyari apa ya oh waktu itu webseries memang karena belum ada yang bikin gitu jadi gua penasaran jadi gua nyari-nyari waktu itu lumayan banyak apa gua mau bikin teater apa gua mau bikin sebuah perusahaan influencer apa gua mau bikin dan jadi gua nyari nih gua curiosity gua kemana gitu nah ketemulah kayaknya gua lebih penasaran kalo gua ngulik webseries karena? karena belum ada yang bikin di youtube waktu itu cuman 5 sampe 10 menit dan it's a huge effort gua gak tau gua bisa apa engga dan itu bener-bener out of water banget buat gua karena gua belum pernah ngalamin dan belum pernah nyoba gitu gak taunya 2 episode langsung dibeli tv gitu dan itu itu pun juga pas gua ngobrol sama kompas tv mereka nanya harga gua buat 1 season gua kasih harga gua kita salaman keluar dari ruang meeting gua juga gak tau gua gak punya PH jadi gua cuman ngemeng gak punya tim gak punya PH gak tau apa-apa tapi deal itu pusingnya begitu hari pertama syuting karena gua dikasih asrada yang emang udah biasa syuting kan sementara gua baru pertama kali liat genset tuh kayak gitu oh lampunya kayak gitu asrada gua nanya kita scene pertama mau ambil apa dulu mas Radit mau masternya dulu atau covernya dulu atau kita ngurut dari satu scene gitu bentar gua ke WC gua google semuanya master shot itu apa ini gua gak tau apa-apa jadi yaudah bluffing-bluffing aja selama satu season itu tapi akhirnya belajar sendiri gua dateng gua bilang kok lu nanya gua sih seharusnya lu yang lebih ngerti lah lu kan tau lah biasa ngerjain ini ya biasanya sih master shot dulu ya itulah ketika gua nulis kalo master shot dulu satu season kayak gitu belajar, mulek sendiri gitu kalo gua gak tau kan malu ya kalo gua surah darah tapi gua gak tau minta orang mindain lampu kan masa gua bilang lampu kan which is bukan gitu stand-nya kan gua gak tau namanya ya itu pindahin dong itu apa itu lu gua lupa lagi gitu kan si stand ya si stand itu oh si stand namanya ya gitu aja tau-tau jadi satu season ya intesidur oke saat lu masuk kesitu kan lu juga lu udah mulai nulis skrip lu juga men sutradarai dan lu acting juga ada ada rasa takut gak? ini kan seperti almost like a different career meskipun ya tadi lu bilang kesamping lah gitu ya tapi kan sesuatu yang sangat berbeda dengan menulis gitu ada rasa takut gak sih ketika ingin lu gua justru excited sih excited? iya rasa takut itu datang karena kita gak punya knowledge kan tapi kalo kita punya pemahaman dan pengetahuan kita mau bikin apa kita punya vision gitu ya itu pasti akan baik-baik aja gitu contohnya gini kayak gua gak punya skill untuk ngedirect which is zero jadi gua jelek banget tuh ngambil gambarnya terlalu banyak gak efektif di editing banyak dibuang gitu tapi gua punya visi gua punya knowledge gua tau barangnya jadinya kayak apa gua tau pace comedy nya kayak gimana gua tau digambar akan terlihat apa gitu sehingga sehingga gua tenang gitu kecuali kalo gua gak tau jadinya kayak gimana jadi gua terima job nya gua punya script nya tapi gua gak tau nih gambarnya isinya apa aja job nya kayak gimana bakal gua buat kayak apa feel nya apa rasanya apa ya pasti gua takut setengah mati gitu tapi gua tau gitu gua punya keyakinan barang jadi nya udah kebayang di kepala gue gitu nah dari idea sampe ke barang jadi gua gak punya skill buat ngisi di tengah itu acak adut pasti gitu gitu cuman kan gua nyari gitu kayak gua syuting malam minggu minggu tuh bisa nunggu azan subuh tuh jadi kita lagi syuting udah-udah azan subuh kita diem dulu pulang jam 7 pagi karena kita gua gak tau apa yang gua lakuin pada saat itu dan efeknya pasti ke ke produksi gua juga kita kehabisan duit di episode 12 kehabisan duit sementara produser gua dateng kita masih ada satu episode lagi tapi kita gak punya duit buat nyewa lokasi kita gak punya duit buat nyewa tempat lagi gitu dan kita harus nyelesaikan ini cuman setengah hari syuting satu episode gimana caranya gitu ya karena gua tipe yang tipe yang gak gak khawatiran deh maksudnya gua excited kalo dapet tantangan gua malah bikin satu episode yang justru jadi favorit banyak orang dimana satu episode itu cuman isinya webcam-an doang jadi gua cuman ngambil dua kamar judulnya webcam bareng disti itu cuman webcam-an itu syuting cuman setengah hari tapi jadi orang-orang pada bilang ih konsepnya baru iya karena gua gak ada duit kompas kan orang kompas ini bilang gila ini baru banget konsepnya ini fresh banget gitu-gitu oh iya kita emang bikinnya beda padahal duit dari mereka udah abis salah satu bedanya adalah sejumlah duitnya iya salah satu bedanya adalah duitnya udah abis gara-gara syutingnya gak beres ya gitu lah maksudnya gua ngerasa banyak orang yang yang dunianya tuh terbentur sama takut gitu loh kayak gua ketemu banyak banget orang saya pengen jadi youtuber pengen jadi ini tapi takut gak lucu gua pengen jadi stand up comedian tapi takut dianggap garing gua pengen belajar investasi tapi takut rugi takut duitnya dibawa kabur orang gitu jadi fear itu mengalangi kita untuk meraih potensi kita padahal kita gak pernah tau gitu di ujung rasa takut itu kita ngebuka apa gitu jadi menurut gua gua karir gua bisa sampe sekarang karena gua gak peduli aja orangnya gitu loh kayak gua tuh gak peduli orang mau ngomong apa gua gak peduli akan ada nasib buruk kayak gimana gua iya iya aja betapa keringet dinginnya orang ketika salaman sama salah satu tv tapi dia gak tau apa-apa gak punya gak punya PH kan tapi kalo gua kan yaudah ini challenge buat gua kan jadi semua itu gua liat sebagai challenge aja gitu kalo ada orang yang misalnya ee ya itu tapi itu kan mas radit begitu tapi kalo saya itu orang yang takutan gimana ya mas biar saya bisa yaa menanamkan ketidakpedulian itu dalam tanda kutip gitu dalam arti yang positif gitu kan gua itu kan stand up dari kegelisahan ya tour gua kemaren keliling Indonesia itu kan gua sebagai orang penyendiri punya istri udah gitu punya anak gitu terus kan gua kesel kan dirumah ya jadi tour gua isinya ngata-ngatain istri anakku yaa 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 udah yaa hay